Selamat siang Miss, saya akan mewawancarai Miss terkait kegiatan yang sudah saya dan teman-teman lakukan. Perkenalkan diri, nama dan dari unit mana. Terima kasih, nama lengkap saya Indah Sarif, saya dari KBTK Kristen Kalam Kudus Miroke. Saya Anonsiata Yulianti Karubun, Miss Nona dari unit SMP Kristen Kalam Kudus Miroke. Kalau permainan di kelompok bermain, saya belum pernah pakai, tetapi waktu saya pegang TKB saya memakainya. Nah kalau kahut sudah pernah pakai sebelumnya atau belum Miss? Kalau kahut sebelum belum, sebelumnya belum. Sudah, sudah pernah. Kalau sudah apa saja Miss? Kuisis. Kuisis ya. Belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya, berarti ini merupakan pelatihan pertama ya. Pelatihan pertama ya, semoga berkelanjutan. Amin. Yang pertama ada, tentunya metode yang baru untuk ujian-ujian atau ulangan, terutama dalam pembelajaran online. Kemudian yang kedua, dapat dikreasikan dan juga dapat dievaluasi. Karena setelah ikut pelatihan, ada juga bisa di-download Excel-nya, jadi bisa lihat rentang jawaban. Terus kemudian banyak fitur sebenarnya di dalam kahut yang bisa diterapkan. Selain pertanyaan-pertanyaan, bisa masukkan link juga, gambar juga. Jadi, lebih banyak bisa mengkreasikan soal-soal yang diberikan oleh murid nantinya. Kalau saya sih, pertama tentunya senang ya Pak ya. Artinya bahwa ada ilmu baru gitu. Karena selama ini saya sebagai pemain ya, kalau saya memakai aplikasi itu ya, tetapi saya pemain. Bukan yang menyediakan gitu. Bukan saya yang membuat permainan, tidak. Selama ini saya hanya sebatas pemain. Seperti itu. Kami ikut kahut meskipun singkat dua hari, tetapi itu merupakan masukan yang baik untuk kami. Saya sendiri secara pribadi, saya langsung terpikir gitu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa saya kasih masukkan. Kalau untuk anak TKB kan mungkin seputar warna, terus penyumlahan, bisa tebak gambar, nama binatang, seperti itu kan. Jadi, kalau untuk TKB ya sudah bisa mungkin tebak binatang. Kan mereka sudah mulai bisa membaca, jadi sudah bisa digunakan. Saya rasa yang dibutuhkan itu bukan hanya pada saat pelatan itu saja. Pak ya istilahnya berkelanjutan gitu Pak. Pada saat selesai pelatihan, ada pendampingan, seperti itu. Dan itu perlu, mau dibilang apa ya pendampingan, perlu datang lagi gitu. Maksudnya perlu divisit lagi gitu. Ada sih menurut saya, pribadi sudah sistematis karena diberikan bukletnya juga. Jadi, selain belajar langsung, kita juga bisa pelajari dari bukletnya. Kesannya pasti seru karena melibatkan tiga jenjang di dalamnya dan juga ada challenge baru karena kita diminta untuk buatkan soal dan juga dipraktikan secara langsung dan juga menjawab soal-soal dari teman. Jadi, itu kesannya itu menarik karena ada challenge baru. Jadi, antusias juga membuat soal. Demikian sesi wawancara kita. Luar biasa. Terima kasih jawabannya, Miss. Pagi dan sekian saja. Oke, sama-sama. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih, Pak John. Sampai jumpa.